Tanggal 26 Mei 2004 Mungkin bisa dibilang menjadi salah satu tanggal yang paling ikonik bagi dunia sepak bola Karena saat itu, salah satu klub yang berasal dari Portugal yaitu FC Porto Secara mengejutkan resmi dinobatkan sebagai klub terbaik di Eropa Setelah berhasil memenangkan Liga Champions pada musim 2003-2004 Ini tentunya suatu pencapaian yang sangat mengesankan Mengingat juga Portugal hanya berada di peringkat ke-9 sebagai Liga terbaik di Eropa Bahkan negara-negara seperti Turki, Yunani, dan juga Belanda Masih memiliki konfensi poin di atas dari mereka Jose Mourinho sebagai jurup pelatih menjadi orang yang paling disoroti pada saat itu Selamat datang kembali di channel Tofu Dan di video kali ini kita akan membahas perjalanan Porto untuk bisa menjuarai Liga Champions di musim 2003 Luar 2004 Untuk memahami hal ini Mungkin kita harus menelusuri situasinya sejak awal Dimulai pada bulan Januari tahun 2002 Jadi pada tahap itu, Porto hanya berada di posisi ke-5 dalam kelasmen Liga Primera Portugal di musim 2001-2002 Mereka berada di bawah klub seperti Sporting Lisbon, Boa Vista, Benfica, dan klub kejutan yang saat itu dipimpin oleh Jose Mourinho Yaitu Lerira Dan tidak sampai situ Porto juga harus menerima fakta pahit Karena mereka terjatuh ke posisi jurup kunci di babak grup kedua Liga Champions musim 2001-2002 Jadi bisa dikatakan musim itu menjadi musim yang gagal bagi timbir putih tersebut Atas semua hasil yang tidak diharapkan itu Perubahan tentunya perlu dilakukan Pelatih Porto saat itu, yaitu Otavio Machado Dipecat dan digantikan oleh seorang pria yang berusia 38 tahun Jose Mourinho Walaupun masih muda dan tidak memiliki pengalaman yang begitu banyak dalam karir kepelatihannya Kehijabannya dalam waktu singkat bersama Lerira Membuat Pinto Da Costa sebagai presiden klub Yakin kalau Mourinho lah orang yang tepat untuk memimpin klubnya itu Dengan hal ini, disinilah awal mula kejadian Porto terbentuk Ketika tiba, Mourinho langsung mencoba merombak sekuat Dengan mendatangkan beberapa pemain yang menurutnya bisa menerapkan taktiknya secara detail Dimulai dari memanggil kembali Jorge Costa dari masa peminjamannya di Charlton Merekrut Nune Valente dan Darley yang merupakan pemain asuhnya di Lerira Dan juga mendatangkan Manice dan Jan Skauskas dengan transfer gratis Serta beberapa pemain lainnya yang tidak terlalu terkenal Dengan total belanja keseluruhan sekitar 10 juta euro saja Selain itu, dia juga menyingkirkan beberapa pemain yang dianggapnya tidak dibutuhkan Seperti Jorge Andrade untuk membantu mendanai transfer lainnya ke depan Dengan sekuat yang telah dimodifikasi tersebut Josie Mourinho benar-benar mampu membuat FC Porto mendominasi Liga Portugal Di musim pertamanya, tepatnya pada musim 2002-2003 Dia berhasil membawa Porto menjuarai Liga Primera untuk pertama kalinya dalam 4 tahun Statistiknya pun cukup mengesankan Mereka berhasil memenangkan 27 dari 30 pertandingan Dan finish 11 poin di atas runner-up Benfica Semua orang tahu kalau ini adalah statistik yang impresif Namun meskipun begitu, tetap saja tidak ada yang berpikir Kalau Porto adalah salah satu grup favorit UCL di musim berikutnya Bagaimana tidak saat itu di musim 2003-2004 Ada banyak klub yang di atas kertas dinilai lebih bagus Seperti Arsenal, AC Milan, Barcelona, Manchester United, Real Madrid, dan masih banyak lagi Jadi terlepas dari pencapaian yang impresif di Liga Tetap saja orang-orang tidak melihat Porto sebagai tim yang akan memberikan perlawanan Pada pentas terbesar di Eropa itu Perjalanan Porto di UCL pun dimulai Mereka termasuk ke dalam grup F Bersama king dari Eropa yaitu Real Madrid Juara Serbia Partizian Dan Marseille yang memiliki talenta berbakat seperti Drogba dan Mido Di laga pembuka, tim Jose Murnia itu akan berhadapan dengan Partizan pada tanggal 17 September 2003 Pada menit kedua-dua, Porto berhasil mencetak gol perdana melalui gol kostinya Namun di babak kedua, tim Tion Rumah berhasil menyemakan kedudukan menjadi satu-satu Hal ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin tersebut Selanjutnya, di pertandingan kedua Mereka akan menghadapi raksasa Spanyol Yaitu Real Madrid Dengan Los Blancos diperkuat pemain seperti Ronaldo Zidane, Roberto Carlos, David Beckham, dan pemain bintang lainnya Tentu ini adalah tugas yang sangat berat bagi Porto Dan benar saja, dalam pertandingan yang digelar di Estadio Dregau itu Porto harus puas tumbang dengan skor 1-3 Mengingat Real Madrid adalah salah satu tim terbaik saat itu Saya rasa hasil ini jenderung tidak terlalu mengejutkan Di pertandingan selanjutnya, Porto akan bertolak ke Marseille Dalam melanjutan match jaya ketiga Liga Champions Di menit ke-24, Drogba sukses mencetak gol perdana untuk Marseille Dan memimpin keadaan menjadi 1-0 Tapi meskipun begitu, pada akhir pertandingan Porto justru berhasil comeback Setelah mampu mencetak 3 gol Dan menutup pertandingan dengan skor 2-3 Untuk kekalahan tim Tion Rumah Nah setelah kemenangan ini, disinilah awal mula tim yang dipimpin oleh Jose Mourinho itu Memperlihatkan keperkasaannya Karena kemenangan tersebut menjadi awal dari perjalanan tidak terkalahkan Porto Sampai akhir turnamen Setelah berhasil kembali melibas Marseille di match ke-4 Dan mampu menaklukkan partizan di match ke-5 Serta dapat memberikan perlawanan ke Madrid Dengan menahan imbang Los Blancos di Sadion Bernabeu Porto berhasil lolos ke babak 16 besar Karena mampu finish di posisi runner-up pada kelas main akhir Grup F Oke, sebelum kita lanjut ke perjuangan yang sangat mengesankan Porto di babak knockout Mungkin kita akan mengenal lebih dalam dulu Seputar sekuat dan taktik dari tim Birputu ini Jose Mourinho memakai formasi 4-3-1-2 Atau biasa juga disebut dengan formasi 4-4-2 Diamond Di skuat Porto ini Di posisi keeper ada Victor Baia Penjaga gaung berpengalaman yang memberikan stabilitas dan kepemimpinan Di lini belakang Di lini pertahanan Mourinho memakai 4 back Dengan Nuno Valente yang bertanggung jawab atas sisi kiri pertahanan Dan juga sekaligus membantu serangan jika diperlukan Dan di back kanan ada Paulo Ferreira Back yang solid dan konsisten dan juga terlibat dalam serangan Nah selanjutnya di back tengah ada Jorge Costa dan juga Ricardo Carvalho Yang masing-masing bertanggung jawab sebagai tembok pertahanan di lini belakang Nah beralih ke lini tengah ada gelandang bertahan yaitu Costinha Yang bertugas mematakan serangan lawan dan memberikan perlindungan bagi lini belakang Selanjutnya ada Maniche yaitu seorang gelandang box to box yang sering terlibat dalam serangan maupun pertahanan juga Pedro Mendes juga dipercaya sebagai gelandang tengah yang bertugas membantu dalam transisi dari pertahanan ke serangan Dan memberikan stabilitas dari lini tengah Nah di posisi gelandang serang diisi oleh Deko Tugasnya adalah sebagai playmaker utama yang berperan sebagai penghubung antara lini tengah dan lini depan Mempunyai vision dan kontrol di atas rata-rata Menjadikan dia sebagai pemain kunci yang diandalkan untuk membuat peluang sekaligus merepotkan pertahanan lawan dalam penyerangan Ada dua penyerang di lini depan Satunya adalah Darley yang sering bergerak ke sayap dan juga mencari ruang untuk mencetak gol Dan satunya lagi ada Benny McCarthy sebagai pencetak gol andalan yang kuat dalam duel udara dan juga memegang bola Nah dari kesebelas pemain ini, Josie Mourinho menerapkan tiga karakteristik formasi Yang pertama adalah kesimbangan Karena formasi ini memberikan kesimbangan antara pertahanan yang solid dan serangan yang efektif Dengan tiga gelandang tengah yang bekerja keras dan juga satu playmaker Tim ini mampu mengontrol permainan Dari lini tengah Selanjutnya adalah pertahanan yang kuat Dengan empat back yang disiplin dan satu gelandang bertahan serta dua gelandang tengah lainnya yang ikut serta membantu pertahanan jika diserang Membuat Porto memiliki pertahanan yang sangat sulit untuk ditembus Dan yang ketiga dan mungkin yang paling ikonik adalah serangan balik Karena memiliki pertahanan yang kokoh, Mourinho menggunakan formasi ini untuk memanfaatkan serangan balik dari lawan Dengan deko sebagai pengumpahan kreatif dan dua penyerang yang cepat dan dinamis Membuat serangan balik tim biru putih ini cukup mematikan Oke, kita balik lagi ke perjalanan Porto di UCL Jadi setelah lolos dari runner-up di grup F Porto akan berhadapan dengan Manchester United di babak 16 besar Nah, layak pertama berlangsung di Estadio Dragao di Porto Pada menit ke-16, Quanton Fortune berhasil mencetak gol perdana dan membawa Manchester United unggul 1-0 untuk sementara Namun di menit ke-29, Benny McCurty berhasil menyemakan kedudukan setelah sukses melakukan finishing dengan tembakan kerasnya Di babak kedua, jual beli serangan terjadi antara kedua tim Hingga akhirnya pada menit ke-78, Benny McCurty sukses mencetak gol tambahan sehingga memimpin keadaan menjadi 2-1 Tidak ada gol tambahan yang tercipta sehingga pertandingan berakhir 2-1 untuk kemenangan FC Porto Nah, terlepas dari kemenangan ini, mereka masih harus menghadapi Manchester United di Old Trafford pada leg ke-2, 16 besar di Gecembers ini Di menit ke-32, Setan Merah mampu unggul lebih dulu melalui gol sundulan dari Paul Scholes Meskipun gol ini mengubah skor menjadi sama yaitu 2-2 dalam agregat Tapi United tetap unggul dalam produktivitas gol tandang Jadi Porto sepertinya harus mencetak gol tambahan agar bisa lolos ke babak selanjutnya Dan pada akhir pertandingan, tepatnya di menit ke-90 Porto akhirnya sukses memimpin keadaan setelah tendangan dari kostinya sukses menjebol gawang tim Howard Dengan gol ini, FC Porto berhasil lolos ke babak selanjutnya yaitu babak perempat final Dikarenakan menang 3-2 dalam agregat Nah dan di babak perempat final, mereka akan menghadapi tim dari Perancis yaitu Lyon Di menit ke-44, Deko sukses mencetak gol perdana sehingga membawa Porto unggul 1-0 Dan di babak kedua, Ricardo Calvajo mampu menambah keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-71 Tidak ada gol tambahan yang tercipta sehingga gol berakhir 2-0 hingga akhir pertandingan Selanjutnya, Porto masih harus berhadapan dengan Lyon di kandang mereka dalam melanjutkan lag kedua perempat final ini Lagik ini bisa dibilang berlangsung sangat sengit sejak awal pertandingan Dimulai pada menit ke-6, Porto mampu unggul lebih dulu melalui finishing yang baik dari Maniche Namun di menit ke-16, Lyon berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Nah di babak kedua, Maniche kembali mencetak gol tambahan sehingga membawa Porto memimpin keadaan menjadi 2-1 Sebenarnya, pada akhir pertandingan, Lyon berhasil menyamakan kedudukan melalui gol dari Elber Yang membuat keadaan menjadi 2-2 Tapi terlepas akan hal itu, Lyon tetap harus puas menerima kekalahan Dikarenakan kalah dalam agregat 4-2 Sehingga membuat Porto sukses melaju hingga semifinal Dan di semifinal, mereka sudah ditunggu oleh tim asal Spanyol Yaitu Deportivo Oke, mungkin antara kalian ada yang berpikir kalau ini adalah lawan yang mudah untuk Porto Namun kenyataannya, tidak sesimpel itu Karena di perempat final, mereka lah yang mampu menaklukan tim legendaris AC Milan dengan agregat 4-5 Ya kalian gak salah dengar? Mereka berhasil menaklukan tim yang berisi pemain penuh bintang Seperti Paolo Maldini, Nesta, Riccardo Caca, Andre Pirlo, dan pemain-pemain bintang lainnya Jadi pertandingan antara Porto vs Deportivo ini bisa dibilang pertandingan yang sangat menarik Karena kedua tim bukanlah tim yang diekspetasikan akan melaju sejauh ini Pada league pertama, mereka akan memainkan laga semifinal ini di Estadio Dragao Pertandingan pun dimulai Pertandingan sebenarnya berjalan sengit dengan jual beli serangan terjadi antara kedua tim sejak awal pertandingan Namun dikarenakan kokohnya pertahanan antara kedua tim sehingga membuat tidak adanya gol yang tercipta pada pertandingan ini Selanjutnya di league kedua, Porto akan bertolak ke kandang Deportivo pada tanggal 5B-24 Bermain di kandang tentu adalah suatu keunggulan tersendiri bagi Deportivo Namun terlepas akan hal itu, Porto mampu unggul lebih dulu melalui gol penalti Darley pada menit ke-60 Tim Tuan Rumah terlihat kesulitan untuk membalas gol hingga pertandingan berakhir 0-1 untuk kemenangan Porto Karena hasil ini, perjalanan Deko dan kawan-kawan berhasil sukses melaju hingga ke babak final Liga Champions 2003-2004 AS Monaco adalah lawan mereka di partai final Oke, mungkin diantara kalian juga masih ada yang berpikir kalau misalkan AS Monaco bukanlah tim yang kuat Namun sebenarnya, kalau mereka berhasil lolos ke babak final, sudah pasti mereka adalah tim yang tangguh Karena sekedar mengingatkan, AS Monaco lah yang berhasil menyingkirkan Real Madrid di perempat final Dan juga menyisir Chelsea di semifinal Jadi ya, walaupun lagi-lagi Monaco bukan suatu tim yang diekspetasikan para penonton di final ini Mereka bukanlah klub yang patut diremehkan Final ini berlangsung di Jerman pada tanggal 26 Mei 2004 Pertandingan pun dimulai Pada menit ke-39, Porto sukses mencetak gol perdana melalui gol voley Carlos Alberto Gol yang cantik ini sekaligus menutup skor menjadi 1-0 hingga turun minum Melihat tim yang sudah unggul Jose Mourinho memainkan taktik andalannya yaitu parkir bus pada babak kedua Dan sepertinya taktik ini berjalan sangat maksimal Karena setelah itu, AS Monaco terlihat kesulitan menembus pertahanan yang kokoh milik tim Jose Mourinho itu Bahkan hal yang sebaliknya justru terjadi Porto mampu mencetak 2 gol tambahan melalui gol sepakan cantik dari Deko Dan juga finishing Ciamik dari Super Siup Al-Nicif Jadi AS Monaco tetap gagal mencetak gol Sehingga pertandingan berakhir 3-0 Yang membuat FC Porto sukses membawa pulang trofi Si kuping besar Seperti yang mencetak berakhir 3-0 Seperti yang mencetak berakhir 3-0 Seperti yang mencetak berakhir 3-0 Seperti yang mencetak berakhir 3-0